Sebagian jemaah haji kini telah berada di tanah suci, namun tidak seperti biasanya cuaca di kota Mekah yang kerap terik kini justru mendung. Beberapa kali kota suci umat Islam ini bahkan diguyur hujan deras. Tidak biasanya hujan deras mengguyur kota Mekah Arab Saudi. Kota suci bagi umat Islam ini biasanya bersuhu sangat panas, mulai 40 hingga 50 derajat Celcius. Namun belakangan cuaca mendung hingga hujan deras kerap terjadi di Mekah. Sebagian jalanan kawasan gunung itu pun bahkan tergenang air. Kondisi ini tentu menjadi berkah bagi jemaah haji asal Indonesia, karena bisa menikmati kota Mekah yang lebih teduh. Kondisi tubuh pun bisa lebih fit karena tidak terlalu berjalan di tengah terik matahari. Saat hujan, suhu rata-rata di Mekah memang relatif rendah, sekitar 34 derajat Celcius. Sementara itu, sebagian jemaah haji di tanah air baru akan menuju tanah suci. Salah satunya yang berangkat dari Embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Dirjen penyelenggaran haji dan umroh mengingatkan seluruh jemaah haji agar berhati-hati, terutama dalam menyimpan uang saku. Maklum, kehilangan uang kerap terjadi di tanah suci yang disebabkan keteledoran jemaah. Untuk mencegah kejadian serupa, Kementerian Agama telah membuat sistem ATM haji, di mana jemaah bisa mengambil uang melalui ATM di empat bank nasional. Lebih mementingkan perbankan nasional, setiap perbankan asing. Jadi, pelayanan dari transaksi ataupun hororari oleh tembus berangga musim-musim kita akan dilakukan dari perbankan nasional. Tahun lalu, setidaknya sekitar 600 juta rupiah uang jemaah haji Indonesia hilang saat musim haji. Diharapkan sistem ini bisa meminimalisir kerugian jemaah. Tim Liputan 6 melaporkan dari Arab Saudi dan Surabaya, Jawa Timur.